Jalan Kapten Arifai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik Tanda loncengnya terima kasih Intro 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 Apa kabar Dolor-dolorku Salam sedolor Dari Mang Dayan Alhamdulillah Masih dinjuk kesempatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk bertemu kembali Dengan channel Mang Dayan Mang Dayan ucap ke Dirgahayu Republik Indonesia Yang ke 75 tahun Dan untuk mengenang jasa Para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia Dan pahlawan Palembang pada khususnya Kali ini Kita akan membahas Mengenai Jalan Kapten Arifai Dan cerita Perjuangannya Jalan Kapten Arifai Membentang sepanjang 1,8 km Dengan nyenggung Tiga kecamatan Yaitu Kecamatan Bukit Keci Kecamatan Ilir Barat 1 Dan Ilir Timur 1 Saat ini Jalan Kapten Arifai Merupokan kawasan Perkantoran Yang jadi Salah satu kawasan yang sibuk Tidak pacak Dialak lagi Kesibukan ini Dikarenokan Adonyo kantor Gubernur Sumatera Selatan Kantor wilayah Bang Mandiri Kantor pos Kantor DPRD Provinsi Kantor wilayah PLN Kantor cabang utama BCA Dan masih banyak Kantor-kantor penting lainnya Yang merupakan Objek strategis Di Plembang Jalan Kapten Arifai Dibangun Tahun 1950-an Saat pemerintah Ngembang ke Akses Jalan Bum Baru Menuju Jalan Merdeka Yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan Jalan Veteran Dan Jalan Kapten Arifai Nah Kau jalan ini disematkan dengan nama Kapten Arifai Menurut catatan sejarah Pada tanggal 28 Desember 1946 Kapten Arifai Yang merupakan Anak Pangeran Harun Yang berasal dari Dosun Cepako Oku Timur Yang saat itu Masih berpangkat Lettu Arifai Dengan mengendarai Sepeda motornya Ngecek pasukan Yang ada Di Jalan Pager Alam Yang saat ini Namunya Jalan Mayor Ruslan Waktu itu Sedang ada Kontak senjato Antara Belando Dengan Tentara Republik Indonesia Yang dibantu oleh Tentara Kamanan Rakyat Sebagai pejuang Beliau pun Ikut terlibat Dan Arifai Tekeno Tembakan sniper Yang lokasi Persis penembakan itu Di Perkiroko Yang sekarang Bernamo Jalan Letnan Jai Mas Sebutir peluru Nembus bagian Bahu kanannya Dan Kapten Arifai Pun langsung Tekapar Untunglah peristiwa itu Disaksi ke beberapa pasukan Jadi Langsung dibopong Ke klinik Ibnu Sutowo Yang berado Di Jalan Dembo Posisi sniper Berado Di sitaran Rumah Sakit Ceritas Yang saat itu Rumah Sakit Ceritas Ngadep ke arah Sungi Musi Sedangkan Bangunan yang terpisah Menghadep ke Maya Ruslan Ialah Gedung Amunisi Waktu itu Kawasan ini Belum ada Bangunan cascarang Dan masih Penuh dengan ilalang Jadi Jarak pandang sniper Untuk menembak Sangatlah bagus Peristiwa Tetembaknya Kapten Arifai Inilah Yang menurut Mangdayat Jadi penyebab Disematkenyo Jalan ini Menjadi Namo Jalan Kapten Arifai Perjuangan Kapten Arifai Yang waktu itu Masih menjambat Komandan resimen Markas depisi duo Tidak selesai Sampai disini Pada tanggal 1 Januari 1947 Perang kota Sudah dimulai Perang dipicu Oleh beberapa Wong Belando Yang tidak tahu Ngapa Mungkin dikarenakan Mabuk Atau memang Sengaja untuk Memprovokasi Sekitar jam 11 siang Keluar dari Benteng Kuto Besar Dengan bawa mobil Menuju caritas Sejak dari Tekoro Mereka nih Lang lepas Ketembakan Secara Babi Buta Dan di depan Majid Agung Tembaan Belando Ini dibalas oleh Lieutenant Ahmad Malaya Lieutenant Ahmad Malaya Ialah Warga negara Malaysia Yang berpihak Ke Republik Indonesia Teriaan Dan komando Siap Bersambut Sambung Menyambung Dan terus Dari kampung Kekampung Walaupun Setelah Peristiwa Penembakan Beliau dalam Perawatan Ibnu Sutowo Namun Panggilan Jiwo Idak pacak Dielak lagi Kapten Arifai Idak sabar Untuk pengen Bergabung Dengan pasukannya Di Sungai Juruju Pada tanggal Tinggal Januari 1947 Kapten Arifai Bergabung Dengan pasukannya Di Sungai Juruju Bersama Dengan Ledda Aziz Yang baru Satu malam Dirawat Di klinik yang sama Walaupun Lukonyo Belum Sembunian Mereka Melari Kediri Tanpa Diketahui Oleh perawat Sambung Kepala Rumah Sakit Saat itu Markas Sungai Juruju Yang berlokasi Di 8 LR Sedang diserang Secara Gencar Kapten Arifai Mengantem Mengantem Tubuhnya Yang masih Lemah Bekas Tembaan Kapten Arifai Pun Campak Ke Sungai Musi Dan baru Keesokan Harinya Jenazah Kapten Arifai Ditemukan Mengapung Di dekat Pipa Minyak Sekian video Mangdayat Mengenai Kisah Disematkannya Jalan Kapten Arifai Terima kasih Untuk Dulu-dulu Mangdayat Yang selama ini Sudah share Dan ngejok Komentar Membangun Agar Channel Mangdayat Paca Lebih baik Lagi Kedepannya Kalau Ada yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Allah Mangdayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh